selamat menikmati batok, dasi, batok belakang, bagian kantong, dan bodi belakang kiri-kanan untuk behel, ownernya katanya gak usah, mungkin mau ganti kali ya dan bodi kasar pun kita gak bakal garap, tapi untuk pelek, kita akan garap warna super white 9103 gak perlu banyak basah-basih, kita lakukan pembongkaran selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita akan menikmati dulu mana yang akan dicat dan mana yang gak dicat untuk bodi halus yang warna merah, kita akan repen menggunakan candy tone red 9311 di tone premium dan untuk yang hitam, kita akan dicat menggunakan black 9109 nah teman-teman, kita terusin lagi progressnya ini media, udah kita cuci amplas semua menggunakan grade 800, ada yang 600, ada yang 36, bergantung kondisi lah ya kita akan epoxy semuanya dulu setelah itu baru kita pisahin yang tim merah sama tim hitam kita mulai ke tahap awal tahap awal ini kita bikin fondasinya dulu pakai primer gray 9120 selain untuk mengutup pori-pori juga memberikan daya dekat yang lebih baik menutup dua lapis, tipis sampai tebal nutup rata kasih jeda 5 menit dari lapis 1 ke lapis 2 nya proses epoxy menggunakan primer gray 9120 udah selesai kita lanjut ke bagian bodi-bodi merah dulu nah, berhubung bodinya akan memakai warna candy yang notabene resiko belangnya tinggi kita akan pakai dua warna dasar dasar pertama, kita semprot silver 9124 sebanyak satu lapis tipis sampai tebal rata dan pastikan rata ya tunggu 10 menit lalu ke silver metallic 9180 satu lapis tebal rata proses warna dasar menggunakan silver dan silver metallic udah selesai ini hasilnya pastikan silver metallic itu rata kalau misalkan gak rata coba disemprot lagi aja soalnya kalau misalkan dari silver metallicnya udah belang biasanya akan banyak drama setelahnya setelah dipastikan silver metallicnya gak belang kita lanjut ke warna utama untuk warna utama yang satu ini wajib tiga kali semprot tipis semua jangan nafsu buat hajar tebal karena beresiko kalau gak belang ya ngacay per lapisnya tunggu 5 menit aja proses warna inti candy tone red ini hasilnya ayo tebak menurut teman-teman ini habisin berapa kaleng candy tone nya 1 kaleng? 2 kaleng? salah ini ngabisin 3,5 kaleng jadi ngebuka 4 kaleng boros ya? pasti warna kin itu pasti boros kalau di body siap-siap boros aja soalnya emang gak bisa langsung dihajar tebal teman-teman kalau langsung dihajar tebal biasanya dia bakal belang jelek juga kalau belang jadi ya gitulah kalau warna candy emang kudu ekstra sabar dan ekstra biaya kita beralih ke part-part bodi halus warna hitam kalau warna utama yang hitam ini gak perlu 3 lapis cukup 2 lapis tebal rata aja per lapisnya tunggu sampai 15 menit dengan ayunan tangan perlahan bolak-balik jangan satu arah kayak nyapu ya alhamdulillah tahap proses warna inti semuanya udah beres tinggal tinggal proses finishing kita biarkan dulu semalaman besoknya kita proses finishing clear kita lanjutin lagi progressnya kita lanjut ke tahap terakhir tahap finishing menggunakan clear close 9128 tahap finishing ini kita temprot 3 lapis dengan jarak yang beda-beda lapis satu embun-embun jarak semprot 15 cm atau 20 cm tunggu 5 menit lapis kedua dan lapis ketiga tebal rata dengan jarak 10 cm atau kira-kira sejengkalan lah tunggu 20 menit aja jadi aman selesai 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 inilah hasilnya selesai 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 kita tantepin selama 2 hari biar catnya kering dengan sempurna maksudnya kering sempurna itu kering siap untuk pasang kita beralih ke pengecatan pelek selesai sama aja kayak ngecat body kok 2 lapis trimmer tunggu 5 menit terus lapis keduanya tebal rata tunggu 10-15 menit biar aman lanjut ke warna inti super white 9103 untuk kali ini kita semprot 3 lapis biar nutup bener-bener rata dengan jadah waktu 15 menit ikan kaya keppikiran ayam 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 Sama kayak finishing body tadi Kita semprot 3 lapis Dengan jarak yang beda-beda Lapis 1 diumbun-umbun Tunggu 5 menit aja Lapis kedua dan lapis ketiga Sebel rata dengan jarak 10 cm Atau kira-kira sejengkal Sejengkala ya Tunggu 20 menit secara aman Beberakan setnya berepaborasi Ketinernya menguap dengan sempurna Nah gimana teman-teman Ini 100% kita menggunakan cat aerosol Detone premium ya Nggak ada yang campur Nggak ada yang pakai kompresor Ini pure 100% Cat aerosol Detone premium Seperti ini Hasilnya Ini clear 3 lapis ya Ini clear 3 lapis Ini udah kering juga Udah siap pasang Kalau ini hasil di body Ini hasil di pelok Nah ini hasil di pelok nih Sama-sama merek ya di Sama kan Ini sudah kering Nggak aman ya Kita masuk ke tahap proses Pemasangan Proses perakitan udah selesai Waktunya proses pemasangan Proses yang paling Pusing Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah gimana teman-teman Tampilannya jadi baru kan Tampilannya kekinian banget ya Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih udah menonton Semoga bermanfaat Semoga bisa menginspirasi Teman-teman semua Terima kasih juga Buat kang pulan Yang udah Rependian Semoga puas Semoga balik lagi Dengan proyek-proyek selanjutnya Mohon maaf Apabila masih banyak kesalahan Atau kekurangan Saya juga masih tahap belajar Kalau teman-teman Punya masukan Atau saran Boleh tulis aja Di kolom komentar Siapa tau Bisa jadi bahan Buat evaluasi kita Kedepannya Kalau teman-teman Mau cari referensi Warna-warna lain Boleh cek Video kami Yang sebelumnya Disana banyak Warna-warna cakep Yang mungkin bisa Menginspirasi Teman-teman semua Saya Andrea dari Enagras Pamit undur diri Wabilai topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahkullahi Wabarakatuh